Wali kota Eva Duyana meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat umum dengan rentang usia 18 hingga 59 tahun sering pagi kemarin. Vaksinasi yang digelar di halaman kantor pemerintah kota Bandar Lampung ini cukup mendapat antusias dari warga yang tinggal di lingkungan sekitar. Pasalnya, banyak warga yang mengantri sebagai penerima COVID-19. Dalam wawancaranya, wali kota Eva Duyana mengatakan vaksinasi terhadap lansia sudah seluruhnya dilakukan. Namun, bila ada lansia yang belum mendapatkan vaksinasi dengan alasan takut maka masih bisa dilakukan vaksinasi di puskesmas terdekat. Jadi ada 3 dari pemerintah 2 dan pemerintah kita yang diadakan sekarang di halaman pemerintah kota Bandar Lampung di Kapolres dan juga Padandim dan kita ada 31 puskesmas yang ada di kota Bandar Lampung 3.390. Mudah-mudahan ini sempat berhasil dan bunda yakin, percaya bahwa kota Bandar Lampung insya Allah yang tadi bunda pantun bunda tadi. Masyarakat berani vaksin, masyarakat sejatera, sehat dan sejatera. Dan ini akan kita lakukan serentak semuanya. Dan ini sudah mulai ya, tadi bunda ada temponan juga sama Pak Kapolres sudah berjalan, Pak Dandim juga sudah berjalan. Selain berlangsung di halaman kantor pemerintah kota Bandar Lampung, vaksinasi ini juga digelar secara serentak di Mapolresta, Kodim 0410 dan 31 puskesmas yang tersebar di kota Bandar Lampung. Hal ini dilakukan sebagai wujud memperingati hari jadinya kota Bandar Lampung yang ke-339 tahun. Juga tentunya, demi meningkatkan herd immunity bagi warga di tengah pandemi COVID-19. Roma Afriya Idham, Kompas TV, Lampung.